Intro Karena bukan tidak mungkin ya dalam ini kita kan sudah berbicara level yang berbeda mas Level 3, 4, dan 5 itu udah ada level korporasi Dimana sangat mungkin perusahaan itu bukan hanya berkembang secara organik saja Tapi juga berkembang secara anorganik Artinya dia bisa jadi akan melakukan merger, melakukan akuisisi, atau di akuisisi Untuk menjadi lebih besar lagi Menarik sekali nih Pak, terakhir nih Pak, sebelum ditutup nih podcast Kalau boleh tahu Pak, range berapa sih nominal yang diinvest oleh Asia Vista? Oke Ada maksimalnya kah, ada minimalnya kah, atau gimana nih? Rahasia ya Yang nggak nonton ini bakal rugi banget ya Kalau tadi sempat yang disampaikan ya Kan pasti dipilih-pilih dong Kalau ada UKE yang mau jadi investinya Asia Vista kan nggak semuanya diterima dong Nah gimana proses misalnya nih teman-teman yang disini berminat Kayaknya saya tertarik nih Jadi investinya Asia Vista Gimana langkah-langkah mereka Pak? Iya Oke Yang pasti kita bisa berdiskusi dulu ya Kita ada tim yang kemudian melakukan langkah Step 1 ya namanya business development kita Oke Kita business development Saya buka itu ya Pak ya Oke Yang business process ya Pak Iya Nah ini Oh iya oke Ini ya Oke Oke Jadi ulangnya boleh dari awal Pak Ini business process yang dilakukan oleh Asia Vista Jadi Asia Vista kita sebelum kita proses bisnis kita Ini yang disebut sebagai SOP tadi ya Oke Jadi kalau ini SOP kalau ada UKM yang ingin menjadi investinya Asia Vista gitu ya Itu melalui tahap 1A Satu ada satu ada satu A Oh berarti disini Pak ya Iya Oke Satu A itu adalah proses pre due diligence yang awal sekali Kita pertama melakukan minta data gitu ya Terus kemudian kita telakah datanya Desk tadi aja gitu ya Dan kemudian kita langsung bisa menentukan Ini layak untuk kita lanjutkan Atau tidak Satu B atau tidak Oke Tadi sempat ada kata-kata due diligence Apa itu Pak? Due diligence itu sebenarnya Arti ringkasnya itu adalah uji tuntas Uji tuntas Iya Jadi kita membedah perusahaan Satu perusahaan atau calon investi ini Untuk kita lihat sebenarnya nilainya berapa Oke Ya itu itu pertama Kemudian yang kedua prospeknya seperti apa Oke jadi kondisi hari ini seperti apa Yang kedua secara number pastinya Pak ya Keseluruhan Keseluruhan ya Kemudian setelah itu potensinya gimana ke depan Potensinya seperti apa Oke jadi due diligence itu isinya itu dua hal itu ya Jadi proses selangkah pertama bisnis development ini juga sebenarnya due diligence juga Pre due diligence Oh pre due diligence ya Yang pertama kita hanya lakukan secara ringkas saja Oke Biasanya kita melakukan Kita meminta data dan kemudian melakukan interview Kadang-kadang cukup melalui zoom atau per telepon atau ketemu gitu ya Terus kemudian kalau layak baru kita lanjutkan ke proses satu B Oke satu B Itu adalah proses kita melakukan due diligence dengan lebih serius lagi Oke Jadi proses due diligence ini yang pre due diligence ini kita biasanya melakukan kunjungan ya Terus kemudian kita melakukan beberapa kali pertemuan Kita menggali ya motivasi si founder ini apa gitu ya Untuk kemudian karena kadang-kadang kita biasanya pakai strateginya kita pasti curiga dulu gitu loh Oke Founder ini kenapa kok gak mengembangkan perusahaannya secara organik aja Iya Jadi kita harus gali itu harus kita ketemukan Akhirnya banyak juga yang di level pertama itu level 1A itu sudah rontok mas Karena misalnya gitu ya Saya mau IPO karena saya punya masalah di perusahaan saya Saya berharap dengan naik ke level 3 Menyelesaikan masalahnya dia Menyelesaikan masalahnya Oke Yang terjadi kalau seperti itu ya kita yang jadi ketularan masalahnya Ada yang seperti itu Tapi ada juga yang kemudian saya pokoknya pengen IPO pak Ya saya pengen IPO terus kemudian saya mau exit Ya mau exit dari perusahaan saya Tolong remote Di pencet apapun Pencet apa aja Oke jadi apa Ada orang yang IPO ya Tapi dia mau exit mas Ada loh Exitannya keluar dari perusahaannya Keluar dari perusahaannya Saya itu udah bosan kerja ini Tapi ya dia Betul Biasanya gitu pak Karena jenuh pak Karena tadi di step 1 Itu kalau 10 tahun 20 tahun mengurusi hal-hal yang sama gitu-gitu Terus gak ada perkembangan Itu burn out gitu pak Itu jenuh dia Betul Tapi kalau yang seperti itu Jelas bukan kriteria kita mas Karena itu tadi kita Tidak mungkin kemudian mengambil alih perusahaannya Menjalankan perusahaannya Meng-IPO kan Ujung-ujungnya Terus kemudian kita ditinggal gitu loh Kita ditinggal Karena tanggung jawab kita gak selesai disitu Kita bukan konsultan sekali lagi Oh konsultan dia akan membantu Kalau saya konsultan Saya akan bayar 2M mas Bayar dibuka Saya bantu sampai IPO Dijamin IPO Gak tau kapan Dijamin saya Pokoknya sampai IPO Saya bisa memberikan jaminan seperti itu Tapi Keputusan IPO itu gak ada di siapa? Di otoritas Keputusan untuk lolos IPO atau tidak Itu di otoritas Bukan di saya Oh bukan Artinya tetap bisa di mereka ya? Betul Kita Berjuang bersama-sama Agar proses Pre-IPO sampai kemudian IPO itu bisa berjalan lancar Kita Ini langsung lompat dikit ya Begitu kita sudah level Lolos due diligence Jadi Satu itu Pre-due diligence Dua itu Due diligence Dipuji tuntas Bahkan biasanya kita lakukan Bukan dengan Bukan kita sendiri Tapi kita mau pakai konsultan Oke Biar ketiga ya Biar ketiga Terus kemudian Kalau cocok Baru kita masuk ke level Ke step ketiga Investment Dan restructuring Disinilah kita melakukan proses Perbaikan Biasanya level 3 dan 4 ini Ber Overlap Oke Overlap Dimana kita langsung melakukan Value monetization Monetasi Jadi dimana Itu tadi Dari nilainya berapa Menjadi berapa Melalui proses IPO tadi Oke Itu sudah keluar di due diligence ya Pak? Sudah keluar dari due diligence Oke Jadi Bisnis development biasanya prosesnya Paling lama 1 bulan Oke Dua minggu sampai 1 bulan Due diligence itu bisa jadi 2 sampai 3 bulan Oke Itu due diligence itu mungkin Kalau manusia itu Wrong son General check up Kita melakukan Ketakuan semua Kesehatannya ya Ketakuan semua Oke Penyakit kita langsung Langsung ketakuan Kalau ada penyakit Yang kita gak bisa atasi Mas Ya kita harus menyerah Kita kata Kita gak mungkin Gitu Itu bedanya kita dengan Konsultan Kalau konsultan Hajar semua Kalau konsultan Siapapun yang Sesuai Bisa jadi Kita gak menentukan Kriteria tertentu Karena Untuk Dan itu yang kemudian Banyak terjadi Di teman-teman Oke Mungkin Itu tonton kriteria Yang penting bisa bayar Kriterianya itu Itu yang Saya tahu Banyak sekali Teman-teman UKM Yang Dengan semangatnya Ingin IPO Tahu-tahu Ketemu dengan Konsultan yang salah Saya bilang Konsultan yang salah Saya gak bisa menunjuk Siapapun Tapi Ternyata Dia sudah keluar Uang miliaran Sudah melakukan Restrukturisasi Ini segala macem Ternyata gak bisa IPO Kalau kita Di Dulijen Pada saat proses Dulijen itu sendiri Kita langsung bisa Melakukan Best guess Apa itu Best guess Ini bisa IPO Jadi Kalau sudah Naik ke level 3 Insyaallah Itu 90% Bisa IPO Oke Jadi tidak semuanya Ketika di level 2 Itu tidak semuanya Lolos Di Asia Vista Itu sendiri ya Sehingga Proses 1 2 3 Itu prosesnya Kira-kira Dari 10 Yang mendaftar Di proses 1 Itu Mungkin Cuma 2 Yang masuk ke level Dua Dulijen Oke Yang 10 Investi Masuk di 1 Dua yang sampai Dulijen Yang lolos Mungkin cuma 1 Yang masuk Cuma 1 Oke Jadi Sebagai Ilustrasi Sekarang ini ada Beberapa Calon investi Yang sebenarnya Ada di pipeline kita Tapi Beberapa langsung Bahkan 1 A aja gak lolos 1 A aja gak lolos ya Padahal itu sudah Pasti level 2 Mas Oh padahal Sudah level 2 Pasti sudah level 2 Artinya tidak semua Perusahaan level 2 Itu memang Layak untuk Naik Langit Pindah langit Ke level 3 Melalui Bantuan Asia Vista Tentu saja Mereka bisa Sebenarnya Artinya Bukan berarti Mereka Selamanya Tidak akan Bisa IPO Bukan Ini kan Bukan Asia Vista Artinya milih-milih Artinya Ini adalah Yang dipilih Adalah mana Yang paling cocok Dengan Asia Vista Betul Jadi Ada satu Saya selalu menekankan Ke tim kami Bahwa Kalau seorang investi Satu investi Itu kemudian Sudah lolos Itu berarti Dia menjadi Adik angkat kita Oke Lolosarnya sudah masuk Ke tahap 2 Sudah masuk Proses ketiga Dia sudah Istilahnya kita ini Sudah lahir batin Jadi memang Saringannya itu Ketat sekali Pada saat itu Kita betul-betul Invest Masuk Dan kemudian Melakukan mentoring Coaching Consulting Kemudian kita Dampingi proses Untuk restructuringnya Dan sebagainya Sehingga Ya memang Gak gampang Sampai ke situ Cuman Ya sekali lagi Apakah kemudian Itu berarti Kita kemudian Yang tidak lolos Itu berarti Hilang harapannya No Mereka bisa Saya yakin Banyak diantara Calon investi Yang tidak lolos Kriteria Asia Vesta Mereka Berkesempatan Untuk Berkembang Menjadi korporasi Atau bahkan IPO Nah Salah satu Solusi yang kita berikan Termasuk untuk Calon-calon investi Yang bisa jadi Mereka tidak minat Kan tadi cocok Kita harus cocok Tapi bisa jadi Si investinya Gak cocok sama kita Saya gak suka Sama Pak Sadat Ya terus Mau apa Saya Saya butuh investor Tapi saya gak suka Sama Pak Sadat Lu mau apa Kan gitu Itu berarti Gak ada ketidakcocokan Tapi kita Ada satu program Itu program CSR kita sebenarnya Itu namanya Asia Vesta Academy Asia Vesta Academy Betul Jadi Asia Vesta Academy Ini adalah program Mentoring Dan coaching Untuk Pengusaha yang Sudah level 2 Yang dia Potensial Untuk naik ke level 3 Tapi Kita belum tentu cocok Sama dia Atau dia Belum tentu cocok Sama kita Atau dia Ya udah Saya gak minat Di investi sama Asia Vesta Atau saya gak minat Saya mau jalan sendiri Kasih tau aja jalannya Bisa ikut Asia Vesta Academy Ini program berbayar Mas Tapi kita pilih Pesatannya kita pilih Karena kita gak pingin juga Yang ikut disini itu Ya masih Level 1 Level 1 Atau level 2 Memang gak siap Ini harus betul-betul Dia memang Kepingin Untuk Naik level Ke level 3 Bahkan kita tetapkan Kriteria IPO Tadi itu Jadi kita bimbing mereka Supaya mereka ini Tau proses IPO itu Seperti apa Oke Ini bukan seminar Bukan workshop Tapi ini program mentoring Dan coaching Nanti satu persatu Kita akan bedah masalahnya Oke Dan kita berikan Saran atau solusi Oke berarti One on one ya One on one Ada seminarnya Ada workshopnya Terus kemudian ada Coaching yang one on one Oke berarti ada Kelas besarnya Kemudian ada Consultingnya Ada private consultation Kita bekerjasama Dengan Dengan Konsultan Di bidang keuangan Ada konsultan Di bidang legal Ada kita sendiri Yang juga akan Membedak Bisnis prosesnya Proyeksinya Dan sebagainya Bahkan kita juga bisa Memberikan Kalau anda ini IPO nanti Kira-kira Nilainya seperti ini Oke Ya Tapi Bedanya adalah Kita tidak masuk Sebagai investor Tapi melakukan pendampingan Kita melakukan pendampingan Itu programnya Kurang lebih 3 3 atau 4 bulan Kita lakukan secara intensif Dan berbayar Tadi itu Tapi tidak semua orang Yang mau bayar Terus kemudian Kita terima Kita tetap seleksi Dan kita bahkan minta Dia harus mau Terbuka sama kita Karena kalau kemudian Saya mau ikut Saya mau bayar Tapi saya tidak mau Ngasih kata Bagaimana kita mau bantu Ini harus real Terus kalau mereka mau ikut Teman-teman UKM tertarik Mereka harus mengubah Bagaimana Baik Mau ikut Asia Vista Academy Menggunakan informasinya Dimana Ataukah mereka tertarik Menjadi investi Di Asia Vista Mereka harus menghubungi Kemana Bisa menghubungi Call center kita 0816 0816 4300 4300 4300 510 510 Ini sudah ada tulisan di bawah ini Ini tulisannya Sama Di kolom deskripsi Juga ada linknya Bisa Anda langsung klik Langsung masuk ke Whatsappnya Ada Whatsappnya apa ya Ada Whatsappnya Itu Whatsapp Oke Lanjut Pak Jadi Seperti itu Mas Kita investor Bukan konsultan Bukan Apa namanya Mentor Atau coach Atau Apalagi maklar Bukan berarti Profesi-profesi itu Tidak ada Tapi kita memang Menegaskan positioning kita Ini adalah investor Dan Kita memang Akan selektif sekali Untuk memilih Calon investi kita Oh iya Mas Ada kasus Dimana Calon investi itu Dia gak lolos Untuk menjadi investi sekarang Tapi kita melihat Dia punya potensi mungkin Beberapa tahun lagi Bukan tidak mungkin Seperti itu Jadi ada juga yang kemudian Mas Kita gak cocok sekarang Tolong dibenahi Ini 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 Nanti kita Kalau sudah dibenahi Kita ketemu lagi Oke Ada juga yang seperti itu Itu di level 2 kok ya Itu di level 1 atau 2 Kemudian level 3 Investment Struktur yang tadi Udah dibenerin Pak ya Betul Value monetation itu Itu proses IPO tadi Jadi sebenarnya Value monetation ini Ini adalah proses Dimana kita melakukan Ini apa namanya Mengoptimalkan nilai Dari perusahaan Bisnis itu ya Bisnis itu sendiri Oke Yang itu kadang-kadang Bisa dilakukan Setelah level 3 ke level 4 Terus kemudian setelah itu Sudah selesai IPO gitu ya Kemudian masuk ke portfolio management Kita memaintain perusahaan itu Kita memaintain Apa Bisnisnya Kita pastikan Naik ke level 3 ini Dan bertahan mas Karena ini Perusahaan ini Sudah jadi perusahaan publik Dia diawasi oleh Masyarakat Dia diawasi oleh Otoritas Kita perlu sekali Untuk menjaga Memastikan bahwa Perusahaan ini Akan sustain Jangan sampai Jangan sampai Terus kemudian Sudah jadi perusahaan publik Malah Tidak rapi Malah Tidak benar Cara kerjanya Atau malah rugi Kita tidak Pengen Perusahaan ini Atau investasi kita ini Malah merugikan masyarakat Kita ingin bahwa Itu tadi Kenapa Due diligence itu Sangat ketat sekali Karena kita memastikan Pada saat Kita sudah menjadi investor Tadi itu Ini jangka panjang Horizon kita mas Itu tidak Kurang dari 5 tahun Atau bahkan bisa 10 tahun Bahkan bisa seterusnya Sampai sekarang Kita di idea Indonesia Misalnya kita tidak ada Rencana untuk exit Kita tetap akan menjadi Investor Dan akan membesarkan Idea Indonesia bersama-sama Oke Berarti memang Bukan short term Bukan 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 setelah IPO Tinggal Bukan Itu konsultan Kalau konsultan IPO Itu Ya udah Yang penting IPO selesai Tapi kalau kita Tidak Itu kenapa Kita kriteria kita Dan proses kita Itu ketat sekali Kita memilih sekali Mungkin Kalau mau benchmark Jadi Kalau dari tadi Biar gampang Untuk menggambarkan Kita ini seperti apa Sar atau gak kapital Oke Sandiaga ya Sandiaga Uno Bang Sandi itu adalah Benchmark kita Teladan kita Dalam skala yang berbeda Oke Dengan kategori mungkin Sudah beda ya Sudah beda Kalau beliau Dia akan masuk ke Perusahaan level 4 Oke Hanya perusahaan Yang sudah di level 4 Gak mungkin Dia level 2 Oke Gak mungkin UKM gak mungkin Terus kalau mereka Sudah level 4 Kenapa butuh kapital lagi Pak tambahan Pasti butuh mas Untuk membesarkan Bisnisnya lagi Atau bahkan Untuk naik level 5 Oh Iya Gitu Oke Artinya ketika perusahaannya itu Sudah di level 4 Sangat mungkin sekali Mereka membutuhkan Investor yang berbeda 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 Dan proses tadi ini Kita akan Keep investasi itu Dalam jangka panjang Bisa jadi Setelah kita Masuk ke step 5 Kita akan Balik lagi ke step 4 Mas Value monetization lagi Dalam bentuk apa Misalnya kita melakukan Penerbitan surat utang Atau sukuk Misalnya Itu berarti Masuk lagi ke level 4 Dimana kita Melakukan Sedikit restrukturisasi Dan kemudian Kita menerbitkan Kita merekrut Profesi-profesi penunjang lagi Untuk menerbitkan sukuk Misalnya Atau menerbitkan saham baru Oke Ya Right issue Istilahnya Atau Ada juga Kemungkinan Ada satu investor besar Yang kemudian Mau mengakuisisi Saham dari Investi ini Oke itu balik lagi ke 4 lagi Balik ke 4 lagi Oke Gitu Karena bukan tidak mungkin Ya dalam Ini kita kan sudah berbicara Level yang berbeda Mas Level 3 4 Dan 5 Itu udah level korporasi Dimana Sangat mungkin Perusahaan itu Ya Itu bukan hanya Berkembang secara Organik saja Tapi juga berkembang Secara Unorganik Artinya Dia bisa jadi Akan Melakukan merger Ya Melakukan akuisisi Atau di akuisisi Ya Untuk menjadi Lebih besar lagi Oke 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 Menarik sekali nih Terakhir nih Pak Sebelum ditutup nih Podcast Kalau boleh tahu Pak Range berapa sih Nominal yang Diinvest oleh Asia Vista Oke Ada maksimalnya kah Ada minimalnya kah Atau gimana nih Rahasia Pada dasarnya Tidak ada Tidak ada Ketentuan mas Tapi Kira-kira Rule of thumb nya Seperti ini Investasi kita Itu di kisaran Puluhan miliar Jadi 10 20 Atau 30 Ya sekitar 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 Antara range Antara 10 Sama 30 Ya Itu yang Menggunakan Dana kita sendiri Oke Tapi Sebenarnya Kebutuhan perusahaan Bisa jadi Jauh lebih besar dari itu Untuk itulah Kita melakukan IPO Itu pertama Kemudian yang kedua Bisa jadi Sebelum IPO itu Kita juga membantu Si investi Untuk mendapatkan Pendanaan dari Pihak ketiga Oke Jadi dalam kasus Idea Indonesia misalnya Kita invest sejumlah tertentu Ya Kemudian kita carikan Modal Dalam bentuk Pinjaman bank Ya Pinjaman bank Itu nilainya Seperti yang tadi Saya sebutkan Ya 30 miliar Jadi modal kita sendiri Modal dari founder Modal dari kita sendiri Modal dari pinjaman bank Dan yang ketiga Modal IPO Ya Modal dari pinjaman bank Ini Juga Salah satu faktor Yang bisa jadi Bisnis-bisnis tertentu Membutuhkan Ya Membutuhkan Tapi tidak semuanya Tidak semuanya Tidak semuanya Tapi Kelebihan Kita adalah Kita Meminjam Sebagai korporasi Ya Berbeda dengan Meminjam Sebagai UKM Ya Kalau sebagai UKM Ya Itu biasanya Yang dimilai Berapa nilai jaminan Bapak Saya punya jaminan Satu miliar Oh ya berarti Saya kasih 700 juta Oke Sebatas itu aja Ya Tapi kalau kita Peminjam sebagai korporasi Kita bisa meminjam Ya Yang kita jual Itu prospeknya Oh Idea pada saat kita Membangun perusahaan ini Ya Itu nilainya Belasan miliar Tapi kita bisa mendapatkan Pinjaman sampai 30 miliar Karena kita Menjanjikan cash flow Ya Yang akan didapat Dari pinjaman ini Sehingga pinjaman ini Sudah tidak lagi Hanya berdasarkan Nilai jaminan Akunan Tapi juga Tergantung Bisnisnya Seperti apa Potensi masa depannya Itu yang disebut leverage Ya Jadi Sebagai gambaran Si Pas Eko Sebagai founder Dulu pernah Mendapatkan pinjaman Tapi ya Cuma sebesar 2 miliar Tapi begitu kita Masuk Dan kemudian merestructure Perusahaan ini Bisa dapat pinjaman Sampai 30 miliar Oke gitu Kalau yang membutuhkan Kalau yang membutuhkan Ada juga mas Ya Satu Perusahaan Ya Calon investi Itu yang Dengan Apa Dengan Gaganya nanya ke saya Saya itu gak butuh uang mas Saya gak butuh uang Gitu loh Tapi saya ingin Perusahaan saya IPO Karena ini 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 Gitu ya Gitu Gitu ya Berarti kita Apa IPO kan Tambahan modal Betul Tapi pada dasarnya Dia ini Apa namanya Kira-kira gambarnya gini Untuk jangka pendek Dia gak butuh uang Tapi dia akan melakukan Dia Pengen perusahaannya menjadi besar Ya Sehingga Dia bisa membiayai Salah satu proyek Yang Yang dia akan lakukan Dalam jangka panjang Tapi dalam jangka pendek Sebenarnya dia gak butuh uang Karena dia punya Oke Uang itu Sehingga gak butuh uang Kita sebagai investor Ya Ada kejadian seperti itu Dan Kebetulan ini lagi dalam proses Gitu ya Dan Ini dasarnya mana tuh Pak Yang diceritakan Itu Masih level Masih tahap satu Oh masih tahap satu ya Baru akan masuk ke tahap dua Ya Baiklah tahap satunya lolos ya Tahap satunya Bisa dibilang lolos Satu A Satu B sudah lolos Kita akan masuk ke Tahap dua Tapi kita Lakukan pendalaman lagi Gitu ya Untuk melihat Oke Kalau tidak Tidak membutuhkan uang Dalam jangka pendek Berarti Bisa jadi Jasa Atau pendampingan Atau Apa Kita masuk sebagai Sebagai Investor itu Ya Itu yaudah Dihargai Senilai berapa Itu menjadi Dikonversi menjadi Modal Ya Jadi Bisa jadi memang seperti itu Mas Ya Karena ini Ini perusahaannya sangat liquid Ya Dia bayar Ke suppliernya Itu Mutang Oh Bayarnya mutang Jualannya Bayar di depan malah Iya Bayar di depan Bayar di depan Oh Berarti cashnya banyak sekali Cashnya banyak sekali Gitu loh Jadi kalau Ini Ada perusahaan seperti itu Tapi dia punya Satu rencana proyek besar Yang membutuhkan dana besar Yang itu juga Kita sendiri juga Wah gak bisa Kalau kita biayai semua Itu memang harus melalui IPO Gitu ya Bisa jadi dia Tidak perlu Pinjaman Tidak perlu modal Dari kita Bisa jadi Tidak perlu Pinjaman bank Karena Ngapain juga Gitu ya Udah Udah Cukup Kas perusahaan cukup Untuk membiayai itu Dan Tapi dia perlu IPO Untuk membiayai Proyek yang jauh lebih besar Oke Gitu Itu Kasus-kasus yang bisa jadi Terjadi Oke Oke Luar biasa Terima kasih Pak Sadat Oke teman-teman Perbincangan Berapa jam nih kita Satu setengah jam Dua jam Satu setengah jam ya Luar biasa Ini Insightful banget nih Oke teman-teman Saya coba Mau saya garis bawah apa Sebenarnya semua isinya Daging-daging semua nih Pak ya Oke Intinya gini teman-teman ya Yang pertama adalah Ketika Kita ingin scale up Dari level 1 Ke level 2 Atau level 2 Ke level 3 Paling penting Tadi yang disampaikan Pak Sadat Adalah Kita harus menentukan Basic Fundamental bisnis kita Apa itu Kita jelas Mau kemana Kita ini siapa Kita bermain dimana Pasar kita siapa Itu modal awal Untuk teman-teman Bisa melakukan scale up Di bisnisnya Terima kasih banyak Pak Sadat Sudah mau hadir di podcast saya Jadi tamu saya Di sela-sela waktunya Yang sibuk sekali Saya sampai Dikasih kesempatan Untuk interview Di rumahnya Karena saking sibuknya Thank you banyak Pak Sadat Sampai ketemu lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai atasihi Terima kasih managed Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih.